Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat saya Dewan juri hadirin semua Harlah seragen asri tercinta Ikhra sambung macan tercinta Dengan judul Asal-usul Sambung macan Bumi Sukowati Asal-usul Sambung macan Bumi Sukowati Tercinta Hadirin semua yang saya hormati Apa kabar sehat semua Alhamdulillah Sudah tahu Asal-usul sambung macan Kalian sudah tahu Mari kita dengarkan cerita sambung macan Perkenalkan dulu nama saya Lia Inayatul Fursa Dari PC Sambung Macan Dikisahkan Dari sebuah Dusun Di desa butuh Kecamatan Sambung Macan Yang sudah diriset oleh Tetua Kabupaten Sragen Yaitu Bapak Karno KD Selaku Dalang tertua Di Kabupaten Sragen Pada saat itu Bapak Karno Mencari Riset Di Desa butuh Sambung Macan Dikisahkan Pada zaman Penjajahan Belanda Bumi Nusantara kita Dijajah oleh Yaitu Belanda Pada saat itu Pada pimpinan Raja Sri Hamengkubwono Pertama Mempunyai Panglima besar Yang bernama Pangilan Jati Kusumo Pangilan Jati Kusumo Tersebut Mencari Para Prajurit-prajurit Perang Untuk Bersama-sama Melawan Belanda Pada saat itu Pangeran Mangkubumi Untuk melawan Belanda Mengutus Pangeran Jati Kusumo Untuk pergi Ke Bumi Sukowati Untuk Mencari Para Para Jawara Yang sangat Sakti Mandraguna Kata Jawanya Kayak gitu Bertemulah Pangeran Jati Kusumo Dengan Sakti Mandaguna Tadi yang bernama Ki Ageng Butoh Ki Ageng Butoh Yaitu termasuk Para Jawara Pemimpin Jawara Bumi Sukowati Bumi Sukowati Yang terkenal Sangat Sakti Yang tak ada Tandingannya Pada waktu itu Tapi Pangeran Butoh tadi Mengutus Putranya Yang bernama Joko Sambung Sudah pernah dengar Joko Sambung Joko Sambung Joko Sambung Joko Sambung Sama Joko Sambung Joko Sambung itu Yaitu putranya Dari Ki Ageng Butoh Sama Ki Ageng Butoh Juga Pimpinan yang Sangat kuat Sangat sakti Apalagi putranya Yang namanya Joko Siapa Bu Joko Sambung Joko Sambung itu Termasuk Jawara yang Paling hebat Tak ada yang Bisa mengalahkan Joko Sambung Di Bumi Sukowati Lengger Anakku Joko Sambung Ayo Bareng-bareng Kita Bangun Bangun Sukowati Perang Karu Belanda Seng Kudu Kuat Seng Kudu Semangat Sendiko Dawo Romo Kulon Dere Kalian Jenengan Nah pada Waktu itu Joko Sambung Dan Ki Butoh Sudah Sepakat Bareng-bareng Membantu Raja Di Kartasura Dan Berperang Di Bumi Sukowati Namun Di belahan Bumi Sukowati Ada Salah satu Seorang Yang namanya Siapa Yoh Tahu Belum Yang namanya Suromacan Siapa Tadi Suromacan Suromacan Itu Orangnya Sangat Kuat Sama-sama Kuatnya Tapi Dia Suka Buat Ulah Suka Buat Onar Nek Nek Jowo Ngarani Molimo Apa itu Molimo Yoh Nah Molimo Suromacan Tadi Dia Sering Membuat Huruhara Terjadi Di sana Perampokan Pemerkosaan Terjadi Lagi Di sana Tidak ada Nilai Positifnya Sama-sama Kuatnya Suromacan Dan Joko Sambung Pada saat itu Joko Sambung Ingin Menjadikan Sragen Ini Menjadi Rukun Menjadi Positif Maka Dari itu Suromacan Itu Pade Pokanya Diserang Sama Joko Sambung Semua Anak Buahnya Ditangkap Dibawa Kepade Konya Joko Sambung Pada saat itu Terdengar Sampai Telinganya Dan sampai Sekarang Asal-usul Sambung Macan Pertempuran Antara Antara Joko Sambung Dan Suromacan Dikenal Sebagai Sambung Macan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambung 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 Terima kasih.